Hadirin yang kami hormati dan juga masyarakat Indre Mayu yang saya cintai. Di akhir sesi ini dengan segala pencapaian dan prestasi yang sudah diraih, dalam kurun waktu yang singkat, tentunya akan terus kami tingkatkan lagi dengan dukungan super team yang selama ini sudah terbukti memiliki komitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun demikian, sebagai manusia biasa, saya menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan lagi. Dan untuk segala kekurangan yang terjadi, saya mohon maaf dan tetap berkomitmen untuk peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di pemerintah yang akan datang. Dan insya Allah menjadi pemimpin harus memiliki karakter yang amanah, menuntaskan pengabdian sesuai masa jabatan dan sumpah jabatan. Dan debat adalah kegiatan untuk saling adu gagasan, adu ide, serta disertai oleh data dan berupa fakta pendukung. Yang pastinya untuk permasalahan ini, tetap politik ini adalah kegiat yang benar nyata dan komitmen-komitmen yang harus kita pertaruhkan nanti. Bahwa kelak kamu akan dimintai pertanggung jawabannya. Ini kutipan dari hadis Nabi. Kalau memang ada satu masalah pribadi, silahkan bertemu sendiri daripada harus menghancurkan masyarakat Indramayu. Kita jaga kondusivitas karena masyarakat Indramayu bukan untuk dihancurkan, tapi ke depan adalah yang terbaik. Kita pemilih memimpin yang benar-benar cerdas, yang benar-benar bukan hanya mengadu domba. Terima kasih. Jalan-jalan yang biasa lajar Balik ke Tuku Pelemkuwaini Ingat, panggal 27 November Coplus Nina 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 Siapa kita? Nina Toproni Juara Waktunya habis Baik Tenang Belik Tenang Nawan Tulis 2014 La た hoני Belik Taka Yang